Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Bijaksana. Inilah 9 Woton Puaris Hodam Nogososro menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Dua tokoh besar Indonesia, yakni Presiden Pertama Insinyur Soekarno dan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, disebut-sebut termasuk di antara pemilik woton yang mewarisi Hodam Nogososro. Konon, selain Hodam, ada pula warisan lain yang ditinggalkan Nogososro kepada Soekarno dan Jokowi, yaitu Keris Pusaka. Keris Pusaka Nogososro yang ditulis dalam Primbon Jawa memiliki Hodam Sakti. Cocok dengan 9 Woton, termasuk Woton dari Soekarno dan Jokowi, Konon dibuat untuk mengatasi situasi krisis yang melanda kerajaan Majapahit di masa itu. Dalam sejarah kuno diceritakan bahwa Keris Pusaka Nogososro diciptakan oleh Pangeran Sedayu atau Empu Supo Mandrangi atas perintah Prabu Brawijaya. Hal itu dilakukan oleh Prabu Brawijaya untuk meredampak gebeluk atau krisis pemberontakan dan bencana yang melanda kerajaan Majapahit. Prabu Brawijaya menitahkan kepada Empu Supo Mandrangi untuk membabar sebilah keris pusaka bermotif naga dengan seribu sisi, di mana maknanya adalah pusaka tersebut sebagai perlambang kekuatan menolak dan membentengi kerajaan dari seribu bencana dan masalah. Keris pusaka Nogososro selain sebagai perlambang kekuatan menolak dan membentengi kerajaan, khasiat keris ini juga adalah membantu melanggengkan kekuasaan setingkat pimpinan negara ataupun presiden. Energi yang ada pada keris pusaka Nogososro ini konon mampu menangkal serangan energi negatif, seperti teluh, santet, dan lain sebagainya, bahkan bisa mengembalikan serangan negatif kepada si pengirim. Berikut 9 woton yang konon paling layak menjadi pewaris hodam dan keris pusaka Nogososro menurut Perimbon Jawa. Mari simak video ini sampai selesai. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. 1. Jumat Kliwon Menurut kitab Perimbon Jawa kuno yang sudah dititeni para leluhur, Woton Jumat Kliwon memiliki Neptune 14, berasal dari Jumat 6 dan Kliwon 8, juga memiliki puncak kejayaan, hari naas, dan hari keberuntungan. Sifat dasar dari Woton Jumat Kliwon adalah sabar, murah hati, berbakat pemimpin, mempunyai pandangan yang luas, namun agak malas tapi banyak teman. Salah satu sifat dasar dari Woton Jumat Kliwon, yaitu berbakat menjadi pemimpin, tentu saja sangat pas sekali berdampingan dengan Hodam dan Pusaka Keris Nogososro. 2. Rabu Wage Dalam Perimbon Jawa dituliskan Woton Rabu Wage memiliki Neptune cukup besar yaitu 11, berasal dari Rabu 7 dan Wage 4. Baik hati, ramah, jujur, mudah bergaul dengan orang lain, tidak ceroboh, dan bijaksana, merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh Woton Rabu Wage. Apabila ia mempunyai dasar agama yang baik serta memilih dalam pergaulan, maka Woton Rabu Wage tidak akan terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan. Sifat yang dimiliki Woton Rabu Wage itu juga merupakan sifat yang disenangi oleh Hodam Keris Nogososro. Hodam yang juga mampu melindungi tempat tinggal maupun tempat usaha Anda, dari berbagai serangan energi negatif seperti telu, santet, dan lain sebagainya. 3. Kamis Kliwon Kitab rimbon kuno yang sudah dititeni para leluhur Jawa, Pemilik Woton Kamis Kliwon lahir dengan Neptune 16, berasal dari Kamis 8 dan Kliwon 8. Pada umumnya Woton Kamis Kliwon memiliki rahasia yang bersumber dari watak baik, yaitu periang, baik hati, suka menepati janji, pekerja keras, tahan banting, serta sabar. Bahkan karena wataknya baik hati dan sabar, maka Woton Kamis Kliwon memiliki kepribadian yang mudah merasakan simpati dan penuh kasih sayang. Selain itu, Woton Kamis Kliwon juga berwawasan luas, mudah berbaur dengan orang atau lingkungan yang baru, dan memiliki banyak teman dari kalangan manapun. Watak asli dari Woton Kamis Kliwon yaitu ambisius, tidak mudah menyerah, optimis, suka menjadi pemimpin, mudah dipengaruhi oleh orang lain, sekaligus watak Woton ini sangat serasi dengan hodam yang ada pada keris Nogo Sosro yang layak dipegang oleh seorang pemimpin. 4. Rabu Legi Menurut Primbon Jawa kuno Woton Rabu Legi memiliki neptu besar yaitu 12, terdiri dari Rabu 7 dan Legi 5. Watak Woton Rabu Legi seperti padangon jagur, yaitu kuat, galak, dan waspada. Selain itu Woton Rabu Legi juga dikenal memiliki watak yang menjunjung tinggi falsafah hidup. Dari watak tersebut Woton Rabu Legi berpegang kuat pada prinsipnya dan sangat menghormati tatak ramah, menghormati orang lain, berpendirian kuat, jujur, adil, setia serta bijaksana. Sifat dari Woton tersebut tentu saja sangat cocok sekali dengan hodam pada pusaka keris Nogo Sosro, di mana sifatnya untuk melancarkan usaha atau bisnis yang sedang Anda miliki, juga mampu menghindarkan diri Anda dari kesialan, marah bahaya maupun kerugian. 5. Kamis Legi Dalam perhitungan kitab Primbon Jawa kuno, Woton Kamis Legi memiliki neptu 13 yang berasal dari Kamis 8 dan Legi 5. Kelahiran atau Woton Kamis Legi biasanya terkenal dermawan dan royal dalam berkawan, keistimewaan lain Woton ini adalah memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, dan bertanggung jawab. Mereka yang lahir pada Woton ini juga termasuk orang yang cerdas dan biasanya mampu menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, berkat bakatnya yang bisa menguasai segala bidang ilmu, membuat Woton ini semakin banyak rezeki. Pemilik Woton ini juga memiliki sifat dasar yaitu bercita-cita tinggi, suka bergaul, punya banyak teman, suka dipuji, bijaksana, mempunyai wawasan yang luas. Selain itu, Woton ini pun memiliki kemampuan sosialisasi dan komunikasi yang baik. Itu sebabnya Woton Kamis Legi juga sangat cocok berdampingan dengan Hodam maupun Pusaka Kris Nogo Sosro. Ada beberapa alasan sehingga Woton Kamis Legi cocok menyatu dengan Hodam dan Pusaka Kris Nogo Sosro, antara lain, meningkatkan rezeki Anda dengan cara yang halal, berkah dan melancarkan usaha atau bisnis Anda, juga menghindarkan dari kesialan, marabahaya maupun kerugian. 6. Rabu Pon Berdasarkan kitab Limbon Jawa yang sudah dititeni oleh para leluhur, Woton Rabu Pon memiliki neptu besar yakni 14, berasal dari Rabu 7 dan Pon 7. Selalu hati-hati, terbuka, tidak mudah menyerah, suka bergaul dengan orang lain, suka pamer, serta pandai, merupakan sifat yang dimiliki oleh Woton Rabu Pon. Presiden RI Insinyur Jokowi Dodo juga memiliki Woton Rabu Pon, sebab dia lahir pada 21 Juni 1961. Pemikir, disukai banyak orang, sensitif, serta punya bakat menjadi pembicara, itu adalah sifat dasar yang dimiliki oleh Woton Rabu Pon. 7. Minggu Legi Berdasarkan perhitungan Primbon Jawa Kuno, Woton Minggu Legi memiliki jumlah neptu 10, di mana Minggu dan Legi sama-sama bernilai 5. Pemilik Woton Minggu Legi dinaungi watak Satria Wibawa dan Sumur Sinaba, artinya Woton Minggu Legi orangnya sangat baik dan penuh rasa simpati, jika melihat orang lain kesulitan maka ia tak segan untuk memberikan bantuan. Tegas, pendiam, tenang, mempunyai pengendalian diri yang baik, cerdik, serta suka hal mistis, merupakan sifat mendasar dari Woton Minggu Legi. Sikap baik itu dibarengi dengan sikap tekun, khususnya dalam menjalankan usaha, membuat pemilik Woton Minggu Legi tidak takut gagal. Kalaupun roda usahanya gagal, Woton Minggu Legi akan menganggapnya sebagai salah satu proses yang harus dilewati untuk menuju kesuksesan. Pemilik Woton ini juga cenderung pendiam tapi penuh kejutan, karena itu rezekinya sangat bagus, Woton ini pun akan cocok sekali jika berdampingan dengan hodam dan pusaka keris Nogososro. Diakini pula bahwa tidak akan terjadi benturan energi dari diri sendiri dengan hodam keris pusaka Nogososro, sebab hodam ini hanya akan menjadikannya sebagai sarana ikhtiar untuk mencapai kesuksesan. Di dalam benda bertuah tersebut terdapat energi hodam yang sangat kuat, sehingga pemilik benda bertuah ini akan dilindungi, selamat serta dibantu mencapai sebuah kesuksesan. 8. Sabtu Pon Dalam kitab Rimbon Jawa kuno, Woton Sabtu Pon memiliki Neptune 16 yang berasal dari Sabtu 9 dan Pon 7. Sifat dasar dari Woton Sabtu Pon yaitu egois, ambisius, ingin menjadi penguasa namun mudah sekali untuk memaafkan. Mereka yang lahir dengan Woton Sabtu Pon memiliki sifat lah kuning banyu atau seperti air, artinya orang yang lahir dengan Woton ini sifat dasarnya menyerupai air yang dingin. Namun begitu, sifat air lainnya yang bisa merusak bila sudah menjadi besar seperti banjir, juga melekat dalam diri Woton Sabtu Pon, artinya bila sudah marah maka akan sulit untuk dikendalikan. Hodam yang ada pada keris pusaka Nogososro ini apabila dipegang dan dikendalikan oleh Woton Sabtu Pon, maka akan dapat menyatukan energi yang kuat dari kedua sisi. Energi hodam yang sangat kuat dari keris Nogososro akan mampu menetralisir tempat usaha atau bisnis dari energi negatif, meningkatkan perolehan keuntungan, melancarkan bisnis serta proses transaksi jual-beli dengan relasi bisnis. 9. Kamis Pon Menurut Kitab Limbon Jawa Kuno, Woton Kamis Pon memiliki Neptune 15 yang berasal dari Kamis 8 dan Pon 7. Kemudian, Woton ini memiliki sifat dasar yaitu bercita-cita tinggi, cerdas, suka belajar, mandiri, dan tidak suka bergaul. Sedangkan energi yang dialirkan dari hodam keris Nogososro sakti paku bumi ini, mampu melindungi diri Anda dari serangan energi negatif atau serangan ilmu hitam. Hodam pada pusaka keris Nogososro akan langsung membentuk perisai yang melindungi Woton Kamis Pon manakala ada sosok gaib yang hendak mengganggu, apalagi menyerang dengan ilmu hitam. Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, juga memiliki Woton Kamis Pon karena ia lahir pada 6 Juni 1901. Soekarno juga semasa hidupnya beberapa kali menyampaikan bahwa dirinya pernah memegang keris Nogososro yang keberadaannya masih misterius dan tidak diketahui saat ini. Demikian 9 Woton yang menurut Kitab Rimbon Jawa Kuno, merupakan pewaris hodam dan keris pusaka Nogososro. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.